Intro Jumpa lagi dengan saya Albert Marbun Hari ini saya berada di Yulika Craft Untuk tayangan Mitra Usaha TV Dengan pemiliknya Ibu Yulika Oke, Mitra Usaha dimanapun berada Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Yulika soal dunia usaha Jadi bagaimana Ibu Yulika memulai usahanya Dan sekarang sudah seperti apa Pastinya ada banyak kendala Bagaimana dia melewati berbagai kendala-kendala itu Ikuti terus, semoga duketan ini bermanfaat untuk Anda Sejak kapan sih usaha? Usaha saya mulai dari tahun 2011 Tapi saya bergerak fokus 2014 Di situ saya membaca peluang ada kain perca Saya mengurutkan bagaimana cara itu bisa menjadi Ada nilai jual Salah satunya saya bisa mengambil dari aksesoris Ya, kalian percaya itu awalnya saya minta dari Saya dari batik Terus ada yang menjahit ke saya Sisanya itu sayang Karena harganya ada yang Rp. 500 Karena itu batik tulis Saya bikin kalung dari bahan kecil-kecil itu dulu Akhirnya saya menemukan konsep untuk metode Untuk memberi perhatian Waktu itu 2012 saya diberi kepercayaan Sama Dinas Provinsi Disperendah Untuk mengajar 50 desainer sejantan Membuat aksesoris salah satunya kalung Ya, dengan teknik satu Pertama teknik serut Teknik kedua pakai teknik melilit Melilit itu bisa dibikin kalung Yang bisa dibikin gelang Yang ketiga teknik bongkus Nah, itu perpaduannya itu bisa berbentuk jadi kalung Bisa jadi bermacam-macam ini lah Bermacam-macam seperti tadi yang sudah saya sampaikan Nah, dari situ 2014 karena saya masih punya seorang ibu Saya masih merawat, saya belum fokus Setelah 2015 ibu saya tidak ada 2016 saya fokus Barulah saya di situ Sudah fokusnya Dari kain perca, akhirnya Di situ ada banyak penjualan Saya berfitur lagi Sepertinya, kalau mungkin saya baru-baru membeli Aksesoris, kalung terus Gimana caranya Waktu 2011 itu sudah saya bikin konsep di rumah Seperti galeri Saya pasang interior kayu Tapi waktu itu baru kain batik Sama aksesoris saja sedikit Sementara waktu itu saya ikut-kutus Tambor Meram Dari situ saya berkembang Orang datang ke tempat saya itu hanya melihat Ini akhirnya saya harus Gimana ya harus punya konsep Gimana ya harus punya konsep Salah satunya 2017 saya baru mendapatkan konsep itu Gimana caranya Diawali dari Semarang itu tidak ada souvenir ya Bilang begitu Jadi ada beberapa dinas atau pemerintah itu Pembeli itu ya Pembeli datang ke tempat saya Semarang itu tidak ada ini ya Tidak ada cirinya gitu ya Ciri-ciri apa sih Semarang olehnya apa gitu Untuk souvenirnya Akhirnya saya punya pemikiran Gimana caranya ya Akhirnya saya mengambil Salah satu ikon kota Semarang Yang lebih luas itu apa Mungkin sih Tugumuda Terus Kota Lama atau Lawangsewu Gereja Belendu Atau Sampukong Nah Saya lihat Berpikir-pikir Wah itu warak ngedok itu keren tuh Kayak lebih luas Mau ditempelin kemana-mana Itu bisa Akhirnya terciptalah Itu saya ambil Konsep Warak ngedok Akhirnya gimana caranya sih Warak ngedok bisa nempel ya Udah deh Dari konsep batik Batik tempelin situ Semua saya harus berani Berani Tampil beda dalam arti Harus berani Apa itu namanya Ambil resiko Oh gitu Sebagian sedikit resiko Warak itu karena Tidak semua orang itu Mau pada lima binatang Apa itu berkaki empat Orang melihatnya itu seperti Maaf seperti anjing gitu ya Kalau orang muslim Agak-anggak anti Nah itu yang perlu saya lebur Makanya saya disini Pernah saya mendapatkan Fasilitas dari telekom Untuk pameran di Cakamol Saya ditanyain Bu Ita mau ngasih Memberikan apa Kan disini Bu Ita punya konsep Warak ngedok Saya bercerita Udah saya tak pikirkan Untuk mengedukasi Kota Semarang Warga Semarang itu Pada juga gak ngerti Apa sih itu warak ngedok Nah salah satu Saya membagikan flyer Untuk warak ngedok itu sendiri Karena Distance saya Semuanya Batik ada warak ngedok Seperti yang saya pakai ini Warak ngedok Semuanya Ada warak ngedoknya Ciri khas punya saya Dan saya lihat justru Setelah ada konsep ini Lebih booming Bikin usaha itu Harus punya konsep ya Kalau mau Diingat orang gitu ya Untuk bisa mencuri perhatian Kalau sekedar buat Buat kalung Semua orang bisa Tidak ada alasan orang Untuk harus datang ke tempat Anda Kalau tidak ada Keunikan Nah disini Alhamdulillah Saya berrelasi dengan BRI Kebetulan Peganti pimpinan Sopirnya yang membantu saya Ibu biasanya kemana Oh ke Julika Jadi pergantian sampai tiga kali Itu datang ke tempat saya Ke galeri saya Itu salah satu Salah satu apa itunya Poin untuk saya Makanya Kalau mau kita siap Jadi UKM Ya harus Siapkan mental kita Untuk punya usaha Bisa menjadi besar Itu gimana caranya Jadi fokus Untuk usaha itu Bisa Bisa berkembang Bisa dilihat orang Itu gimana caranya Diulit terus Untuk konsep-konsep itu Alhamdulillah Dari situ Saya bikin interior Yang menarik itu gimana Nggak harus mahal Terus dibikin warna colorful Kita foto Bisa nanti bisa untuk Nah salah satunya Saya punya banner Setiap tangan saya Mau pulang Foto di banner saya Nanti kemana-mana Bisa mewakili Itu gambar Di kota Semarang Itu salah satu promo Jadi memang perlu Perlu kreatif ya Harus kreatifitas Nggak harus dari Produk kita Tapi ada Apa ya Ada nilai seni Datang Apa ya Ciri khas Ada yang diingat Datang ke galeri Ada yang dilihat Apa yang menarik Saya lihat di luar sana Toko itu kan semua Hampir sama Penataannya juga Mungkin sama Nah karakter yang muncul Di suatu toko Atau galeri Itu apa Buat selfie lah Kalau tidak ya Jadi kalau Orang udah selfie Terus di Di apa Di Dimuat Di facebook Atau dimana Nah itu salah satu Poin kita Sudah dibantuin promosi Oleh pelanggan kita Biasanya Pelanggan kita Kita akan Memberikan informasi lagi Eh disana tuh loh Tempatnya Mungkin menarik Eh disana tuh loh Walaupun mungkin Jalannya sempit Atau apa Tapi bisa Ada Saya lebih senang begini Orang datang Itu bisa melihat langsung Eh produknya apa Ada kipas warak loh Ada gantungan kunci warak Nah itu mereka akan Menyampaikan Secara tidak langsung Jadi kita gak perlu Apa namanya Getol banget Untuk promosiin sendiri Pelanggan itu bisa Dari mulut ke mulut Nah salah satu contohnya Itu tadi Kita bagus Sama dengan Alhamdulillah Dari ibu WRI Istri kepala Kampil Itu pernah datang Sampai teman-teman Sosialitanya Datang ke tempat saya Terus Sopirnya menceritakan Pergantian lagi Kepalanya lagi Istrinya datang Biasanya ibu Dulu dimana Mau cari tempat Tempat-tempat Untuk souvenir Nah itu salah satunya Kenapa saya menciptakan Souvenir itu Jadi warak mendok Akhirnya Kalau orang datang Mau kasih souvenir apa Pot saya ada Warak mendok Sandal ada Warak mendok Walaupun Tidak ada waraknya Mulai dikasih Rangka saja Warak mendok Itu kita udah Udah menciptakan Satu souvenir Semarang akan dikenal Dengan warak mendok Dan poinnya juga Akhirnya Dinas-dinas pun Kalau punya tamu Ya cari ikon Ya kesini ya Ya Kesini alhamdulillah Ada beberapa Produk kami Di bandara juga ada Itu kita diangkat Salah satu Oh iya Pemasaran gimana Kan Untuk memasarkan itu Itu juga salah satu Kendala para UMKM Iya betul Biasanya UMKM Dikenal bisa membuat Tapi Sulit memasarkan Itu salah satu Masalah kendala besar Apakah Dengan konsep Warak ini Warak ini Juga salah satu Yang membantu Pemasaran Terima kasih atas dukungan Terima kasih.